selamat menikmati jadi bijak dalam menonton tarot aku insyaallah ini bisa resyonik buat kita semua tetap semangat dalam ikhtiar dan tetaplah perasaan kebaik saja kalau apapun yang terjadi jangan pertanya tarot ya 100% guys jadi tetap minta kepada Allah sekitar baca doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim bahagia kah dia dengan pilihannya sekarang yang dia jalani saat ini yang lagi bersama ya secara fisik ya yang lagi bersama six of swords seven of cups the three of cups page of pentacles the page of swords and the knight of swords sejujurnya sih energinya gak enak ya dia coba untuk ninggalin kamu coba untuk move on dari kamu untuk mengejar kehidupan fantasinya dia kesenangan semata untuk mengejar napsunya meraih target impiannya ya untuk bisa bersenang-senang happy-happy kesenangan sesaat padahal dia menuju kebingungan tentang kebahagiaan nantinya disini dia coba untuk move on dengan orang barunya secara dia merasa dengan orang barunya itu wow akan menata masa depan yang lebih baik lagi kita mulai dari nol gitu ya dengan kesenangan dulu nih mempelajari sifat masing-masing melalui kesenangan dulu pada akhirnya nanti hubungan mereka ini akan saling mengawasi ya saling diktaktor saling mengawasi saling mengintai dan sama-sama akan memberikan suatu pertengkaran setiap harinya dengan logikanya masing-masing guys emang awalnya sih enak ya wah kesenangan nih wah kepuasan terutama dalam hasrat ya emosional terpenuhilah gitu ya terus diberikan janji-janji entah dia atau orang barunya ini memberikan suatu masa depan yang cerah rah 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 pada akhirnya akan banyak sekali drama dalam hidup mereka karena the moon the king of pentacles the high priest and the justice oh ini karmic circle banget karena si maskulin atau orang yang kamu dilukan dia masih mantau kamu ya dan ini adalah karmic circle sebagian dari dia nih sudah satu rumah dengan orang ketiganya atau hubungan tanpa status ya tapi ini penuh drama ya penuh drama guys ini juga efek dari ilmu hitam nih ada ikatan ya jadi ini karma sih karma dari cara dia meninggalkan kamu situasinya ya kita lihat clarify-nya bahagiakah dia dengan pilihannya ya Allah kasih saya petunjuk dari energi ini bahagiakah dia dengan pilihannya kita lihat bahagiakah dia dengan pilihannya sekarang dengan orang yang dia pilih saat ini bahagiakah dia dengan orang yang dia pilih saat ini wow wow oke oke oh my god kalau aku lihat dia gak 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 merasa damai ya ketika kamu sudah mulai mengambil keputusan dia udah gak damai sih ketika dia sudah tahu kamu memulai ngambil langkah untuk bercerai atau berkata jujur tentang kelakuannya dia dia gak nerima dan dia merasa kamu ngeblok kesuksesan dia dan dia gak nerima untuk berdamai dengan kamu hai hai ya banyak pertengkaran dalam hidup dia ya antara logika asrat ya dia stres sendiri nih ya wow karma dari pengkhianatan yang dia gunakan menggunakan satu kesuksesan dari keluarga dari kamu ya dan dia depresi karena dihantui tentang karma buruk dari cara dia mengambil keputusan dia takut banget nih dia mengendalikan atau mempertahankan sifat topengnya atau dia coba untuk mengendalikan cara dia bertahan ya dengan memantau kamu aku lihat aja kayak gitu karena ini energinya gak enak dia gak suka banget kamu sudah bisa tegas dia coba untuk menghalangi masa depan kamu hati-hati jadi dia akan gunakan segala cara untuk membuat kamu depresi aku coba untuk ambil energinya yang lain bahagiakan dia dengan pilihannya sekarang bahagiakan dia dengan orang yang dia pilih saat ini guys dia akan coba untuk berjuang agar bisa meraih perhatian kamu lagi disini dia coba untuk meninggalkan kamu ya dengan memberikan janji-janji dengan orang lain dengan harapan ya dia bisa mendapatkan kebahagiaan dari fantasinya dia dia simpan rencana hidupnya dia tapi dia juga bingung kepuasan apa yang dia raih saat ini ada rasa keinginan dia untuk kembali ke kamu ada dia coba dia juga memantau kamu sangat sangat disini dia sangat diktator ya tentang perselingkuhan karena dia hanya mementingkan egonya untuk senang-senang ini antara kamu dan orang baru yang dia pilih makanya kamu disini ya coba untuk bermain taktik juga dengan dia jadi kamu tetap memantau dia nih jangan sampai lengah ya jangan sampai lengah jangan sampai kamu kalah berperang karena dia coba untuk bisa mengikat kamu lagi mengendalikan emosional kamu dia dia udah gak bisa lagi mengontrol masa depan kamu ya dengan pikirannya dia sendiri gitu loh justru disini kamu ngelawan kamu coba untuk mengendingkan masa depan kamu dengan dia karena kamu coba untuk jujurkan ya lebih baik kamu perjuangkan orang baru sekarang bukan aku ya so ini membuat dia marah pada akhirnya dia coba untuk mencari cara untuk bisa menyerang kamu dan memperjuangkan lagi komitmen ini dengan kamu nantinya walaupun dia menyimpan perselingkuhannya dia ya hubungannya yang dia jalani saat ini dia masih ingin kembali dengan kamu masih memantau banget oh god look at this guys alright this is karmic circle banget ya dia stuck tentang percintaan karena transisunya ini terus terulang ya dan karmanya ini akan terulang terus terusan ya penuh dengan drama penuh penuh dengan ilmu hitam penuh dengan kebingungan dan keuangan dia juga menjadi tidak seimbang ya karena ya itu dia dia ingin menguasai kamu dan orang barunya ataupun perselingkuhannya ya bahagiakah dia dengan orang yang dia jalani sekarang yang dia pilih saat ini bahagia bahagia dia oh guys okay to build a fortune it's a sword the the ten of wow guys six six wands the knight of pentacles okay ini orang ketiganya juga narsis ya karena ada karma berbalik ke dalam hidupnya dia orang ketiganya ini juga mencari hubungan orang lain lagi mencari keberundungan dalam hubungan orang lain lagi karena dia ingin ada kesuksesan terus-menerus ya jadi coba untuk mencari cara dengan kebahagiaan orang lain keberuntungan dalam sebuah keluarga yang pecah ataupun hancur dari perselingkuhan jadi kayak gini loh contoh ya dia udah mau DM nih si karmik terus dia ngerasa ya DM udah mendapati karma gitu jadi dia mencari mangsa lagi dengan keluarga yang dengan seseorang keluarga yang memiliki masalah hal yang sama perselingkuhan dan dia coba untuk ambil keuntungan lagi nih seseorang ini yang berkeluarga ya ini bisa bukan hanya pasangan ya teman juga bisa memanfaatkan seperti itu keberuntungan dari seseorang yang terhianati ya jadi dia mencari keuntungan untuk pribadinya dia sendiri karena dia ingin sukses lagi karmik ini memantau kamu loh ya seseorang yang sudah memiliki kekuatan lihat jadi kalau aku lihat bahagiakah dia dengan orang yang dia pilih saat ini ya bingung ya dia bingung milih orang baru atau orang lama karena disini perjalanan hidupnya dia itu menuju pembayaran karma sendiri tanpa dia sadari karena selama ini dia menyimpan ya kejujuran tentang perselingkuhan dari kebahagiaannya dengan feminim kesuksesannya itu karena hadirnya orang ketiga ya dan karmik ini memantau karmik ini bukan hanya pasangan teman juga bisa jadi dia memanfaatkan situasi buruk kamu ya untuk mengambil keberkahannya kamu jadi kayak begini kamu tersakit ini terus kamu ada teman ya dia berteman sama kamu tapi dia mengambil keuntungan dari kesakitan kamu hati-hati juga ya ya karena dia tahu karena begini tahu kamu itu memiliki suatu kekuatan kesuksesan hidup dan sanggup berperang untuk meraih sukses apapun yang terjadi ini yang membuat DM bingung ya bingung untuk kembali lagi dengan kejujurannya tapi dia keras kepala ingin stabilkan terus dengan orang baru ya dilihat di sini ya karena orang baru ini coba untuk cerita yang gak baik tentang kamu ya dan perjalanan karma ini memang sedang tertuju kepada kehidupannya maskulin dulu tapi maskulin ini lagi dikasih kesenangan dulu ya lagi dikasih kesenangan dulu oleh ilahi ya lagi dikasih kesenangan dulu pada akhirnya dia ingin kembali nih dengan kamu dan karena ini memantau memantau maskulin orang ketiganya ini dan dia coba untuk bermanis-manis ya dengan maskulin agar bisa memberikan perhatian lagi kepada karmik apalagi dia menginginkan suatu komitmen kalau aku lihat dia stalking kamu dia stalking kamu dia cemburu tentang keberhasilan ya tentang keberhasilan karir kamu dan dia ingin menyakiti kamu dengan pemikiran negatif pada akhirnya nanti dia datang sebagai penyelamat padahal ini adalah perbuatan dari dia sendiri ya bisa secara komunikasi ataupun secara akun palsu dia terjebak sendiri sih sebenarnya atau secara spiritual ini coba untuk mengganggu healing kamu nih dan dia akan datang sebagai penyelamat kamu bahagiakan dia dengan pilihannya yang sekarang yang dia jalani yang dia temani saat ini wow the queen of sword the chain of pentacles and the will the will the will the will ini jelas ya feminim kamu fokus untuk membayar karma deh dari leluhur kamu di masa lalu ini karena akan ada keberuntungan kamu raih walaupun kamu harus mengambil resiko ya akan menyakiti siapapun gitu karena kamu akan meraih suatu kesuksesan hidup karma baik akan kamu raih kita lihat bahagiakah dia dengan orang yang dia pilih sekarang yang bersama dia saat ini ya dia mantau kamu mantau kamu dan dia iri banget nih dia ingin kembali ingin bahagia lagi dengan kamu tapi tetap dengan perselingkuhannya dia karena dia merasa dengan kamu itu dia memiliki suatu kekuatan power suatu kesuksesan jabatan wibawa tapi dia gunakan kesuksesan ini dengan orang baru dengan tujuan dia akan mendapati lebih banyak lagi keberuntungan kalau dia dengan orang baru dan dia dengan orang baru ini masih terikat dengan energi spiritual ataupun dengan ilmu jadi kayak di pelet ini masih karena orang baru ini juga karmiknya belum menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tapi dia ini masih orang yang kamu dilkan masih menyimpan hubungannya dengan orang baru jadi belum dipublikasikan secara full gitu gitu ya bahagia kak dia dengan orang yang dijalani kamu tahu setelah kamu mengambil keputusan untuk mengendingkan kemunafikan hubungan ini kamu dan TM ya pada akhirnya nanti hubungan TM sama karmik ini akan ending akan ada yang pergi salah satunya dan ini membuat dia itu menjadi bingung perjalanan hidupnya tujuannya gak jelas satu sisi dia marah besar ya dan dia coba untuk fokuskan kembali lagi sama kamu nanti keberuntungan yang dia raih dari perselingkuhan dengan orang baru ini dia sadari nantinya hanya ilusi dan dia juga menyimpan suatu kebingungan dalam hidup tentang harapan tentang impiannya dia itu ternyata dengan orang baru ini sia-sia ya dia akan coba untuk datang ke kamu dengan sifat narsisnya egonya dan memberikan janji lagi ke kamu dan ini bisa dia mencari perhatian orang lain lagi iya sayang ya jadi bahagiatah dia dengan orang yang dia jalani enggak awalnya iya tapi tidak sama sekali nantinya karena dia akan coba untuk datang lagi ke kamu dengan gayanya dia adalah hero nya ya pahlawannya dia ingin memperbaiki semuanya ya dari apa yang sudah kamu terima pengkhianatan sakit hati drama luka batin kamu jangan sampai putus healing ya karena ini ada kesuksesan aku lihat dan ini membuat dia gelisah maka dia akan datang memberikan tawaran bantuan ke kamu oke so aku harap ini bisa reswati buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh